Francisco Fargas and the Fistic Fireworks that we anticipated Gervonta Davis, petinju asal di Timur Amerika Serikat merupakan juara dunia tinju kelas ringan versi BBA petinju muda berpakat yang saat ini sedang naik down bahkan selalu naik down bagaimana tidak Gervonta Davis yang mempunyai julukan Tank dikenal sebagai petinju yang sampai saat ini belum pernah dikalahkan dan mempunyai rasio kemenangan KO 94% luar biasa dalam 25 karir pertandingannya sampai saat ini dia hanya sekali menang angka dan selebihnya adalah pemenangan KO nama Gervonta Davis sudah identik dengan Florme Weather karena legenda dunia tinju tak terkalahkan itu merupakan promotor sekaligus mentor buat petinju yang berusia 27 tahun publik sangat meyakini bahwa suatu saat Tank Davis bisa bersama dengan orang-orang seperti Canelo Alvarez Jason Fury, Errol Spen ataupun Deandro Wilder sebagai salah satu bintang terbesar dalam sejarah tinju tetapi ada level yang harus dilakukan jika dia ingin sampai ke sana yaitu mampu menjatuhkan lawan dengan cara yang kegantan pada minggu ini Gervonta Davis akan berusaha mempertandingkan sambut juara dunia tinju kelas ringan versi WBA regulernya dengan menghadapi Isaac Pitbull Cruz di Staples Center Los Angeles Amerika Serikat Isaac Cruz adalah petarung kuat dari Meksiko yang tidak pernah kalah dalam beberapa tahun agar tetapi jika melihat rekor pertandingan kedua pertarung maka Tank Davis masih tetap menjadi favorit pemenang Isaac Cruz memiliki rekor 22 kali menang, 1 kali kalah dengan 1 kali imbang tetapi dia sama sekali tidak bisa diremehkan oleh Gervonta Tank Davis ada alasannya mengapa petinju bersia 23 tahun ini memiliki julukan Mike Tyson dari Meksiko merawakan dan gaya bertarung Isaac Cruz memang bisa mengingatkan kita pada juara kelas berat termuda sepanjang sejarah Mike Tyson seperti halnya Tyson, Isaac Cruz mempunyai postur kecil yang mana posturnya lebih pendek sedikit daripada Gervonta Davis akan tetapi gaya bertarung Cruz sangat sangar seperti si leher beton rekan kepalanya lincah dengan leher yang tebal sehingga sulit membuatnya goyah dengan pukulan-pukulan yang biasa kebaliknya pukulan Cruz sangat berbahaya karena dia tidak butuh ancang-ancang yang terlalu jauh untuk melepaskan hantaman yang kuat persis seperti Mike Tyson dalam pertarungan jarak dekat Cruz menjadi sangat berbahaya buat lawan-lawannya sudah berkali-kali lawan-lawan Isaac Cruz dipaksa kalah KO karena pukulannya yang sangat kuat yang mampu menembus pertahanan double cover mereka tetapi Gervonta Davis juga bukan petinju kemarin sore dia sudah kenyang pengalaman dengan 25 pertandingannya memiliki kekuatan pukulan, keakuratan, dan daya rusak yang kuat sehingga siapapun lawannya maka harus ekstra hati-hati karena jika sedikit saja lengah dan menganggap enteng maka kanvas tinju akan menjadi tempat tidurnya dalam pertandingan ini pengalaman, kekuatan, keakuratan, dan kelincahan bisa menjadi titik kunci untuk meraih kemenangan tetapi tinju tetaplah tinju ada jotos yang tak seperti teori perang di atas ring semua bisa terjadi siapa lengah maka dia akan kalah dua petinju sama-sama akan saling menghadang kemenangan lawannya siapapun itu jika menang dalam pertandingan ini maka bisa dipastikan karya profesional mereka akan terpang tinggi dan semakin terkenal bagi Tank Davis sebuah kemenangan spektakuler atas Isaac Cruz bisa menjadi sebuah batu loncatan untuk dia meluncurkan dirinya ke ketinggian baru di tahun 2022 dengan potensi pertarungan besar melawan Josh Tyler, Devin Honey, Oscar Vardis, ataupun Rian Garcia